Media sosial saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, salah satunya adalah Tumblr. Tumblr ini merupakan media yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan kreativitas. Namun saat ini Tumblr tengah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah. Bagaimana informasi selengkapnya berikut-ikutannya untuk Anda. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat, mulai dari usia muda, remaja, hingga dewasa. Beragam manfaat dapat diambil dari sebuah media sosial. Walaupun begitu, tak dapat dipungkiri, media sosial juga memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah Tumblr. Akibat dari hal negatif tersebut, Tumblr mengalami pemblokiran oleh pemerintah. Tumblr juga termasuk aplikasi yang bagus itu buat fotografi mah. Lebih ada sosialisasinya gitu, jadi orang-orang yang pakai Tumblr itu tahu gitu, ini aplikasi ini diblokirnya gara-gara apa, jadi lebih transparan lah gitu. Buat pemerintah juga yang ngeblokirnya gitu, transparansinya, pemblokirannya itu karena apa, dengan tujuan apa, kayak gitu. Sebenarnya sangat mengecewakan ya, kenapa mengecewakan ya, karena mungkin saya dan teman-teman yang lain juga ada sebagainya yang suka Tumblr. Tentu kalau misalkan masalahnya karena ada indikasi hal-hal negatif masuk lewat Tumblr, saya tidak sangat jelasin. Harapannya itu ya, seperti apa yang tadi saya katakan, coba pemerintah buat suatu regulasi. Bagaimana supaya hal-hal negatif yang bakal masuk ke orang-orang Indonesia itu dapat teratasi secara langsung oleh pemerintah. Jadi tidak hanya mengandalkan, blokir biar aksesnya terbut. Blokir biar aksesnya tidak terjadi lagi. Pemblokiran ini menimbulkan pro-kontra di antara masyarakat dunia maya. Walaupun tidak sepopuler Instagram atau Facebook, namun tidak sedikit yang menggunakan Tumblr untuk menciptakan karya. Terutama kalangan penulis banyak sekali yang menyimpan karyanya di sini. Kalau di platform yang populer seperti Facebook atau Instagram itu kan memang ada mekanisme, apa namanya, mekanisme melaporkan gitu ya. Kita punya ada konten ini, kemudian laporkan. Jadi yang di blokir itu lebih pada konten atau akun-akun tertentu. Sebetulnya pemblokiran Tumblr ini tidak hanya di kita, di beberapa tempat ini juga ada. Karena memang betul di dalamnya juga disinyalir banyak konten-konten yang berbualnya pornografi gitu ya. Ya harapan saya sih sebetulnya ke depannya pemerintah harus lebih apik ya, harus lebih hati-hati. Karena kan sebetulnya internet itu kan karakteristiknya melakukan demokratisasi komunikasi. Jadi dia membuka peluang seluas-luasnya bagi orang untuk berbagi informasi apapun itu. Era keterbukaan memang berpotensi menimbulkan kejahatan, terutama melalui internet. Namun usaha pemblokiran ini dirasa kurang tepat karena Tumblr merupakan sebuah media yang menampung kreativitas. Sama halnya dengan media sosial lainnya. Sehingga seharusnya pemerintah tidak bisa menganggap semua yang ada di dalamnya mengandung unsur negatif. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Fandria Ayuning dan Isnayati Akmalia melaporkan dari Bandung, Jawa Barat untuk Bandung Puket TV. Terima kasih.